Kosgoro mau dibilang masih bagian dari Goltar atau enggak, menurut saya hal itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana eksistensi kesatuan organisasi serba guna gotong royong. Kenapa saya bilang eksistensi? Karena pemimpin revolusi negara ini mempercayai dibentuknya Kosgoro. Tapi GMK ini masih diasosiasikan sebagai underbought gun. Padahal di dalam kita kan banyak warna, semua warna ada. Nah, Mas Ketum, mohon gue dijawab ini. Jadi, benar Mas Tarsi. Perjalanan Kosgoro ini banyak menciptakan atau pilar-pilar yang tergabung di dalam Kosgoro ini cukup banyak sejak awal. Dengan mana menjadi semangat digagasnya, dibentuknya organisasi ini, yaitu berbicara tentang kooperasi. Kooperasi sebagai orang zaman dulu menjadikan kooperasi itu bagian dari penggerak awal ekonomi bangsa. Jadi, istilah orang Indonesia gotong royong, kerjasama atau kerentek, ringan sama di jingging, yaitulah karakter pengusaha ini. Awalnya seperti ini ya, teori seperti apa mungkin dapat dari Cina atau dari Tiongkok atau dari zaman pedagang-pedagang dari Timur Tengah atau dari Spanyol. Pasti adalah, atau mungkin lewat KOC juga kan banyak jenis yang saat itu menjadi bangsa ini mengikuti pola apa yang menjadi kebiasaan dari orang asing maupun memang betul-betul penciptaan dari ide dan jelasan bangsa kita sendiri. Jadi, posgoro dengan semangat lahirnya sebagai kooperasi, lalu bersama-sama menjadi penguatan, penguatan dalam kapasitas negara menuju ke kemerdekaan. Yang memang, kalau kemerdekaan ini gimana ini kira-kira, kita mengisi kemerdekaan ini lewat jalur ekonomi ini seperti apa? Nah, inilah posgoro diberikan mandat dari Bapak Presiden Soekarno pada saat itu kepada Mas Isman, bagaimana mempertahankan Pancasila, memberi penguatan kepada Pancasila, dan sebagai sokoguru ekonomi bangsa. Di lain sisi, peradaban politik bangsa ini. Sejak Indonesia merdeka, ada yang disebut dengan fase kemerdekaan, ini terus selanjutnya adalah fase orde lama. Karena kita ingat, dipimpin oleh secara kepemimpinan Pak Karno dan Pak Harto. Nah, di situ elemen-elemen dan instrumen yang dipakai oleh Pak Soekarno, terus juga dilanjutkan oleh Pak Harto, termasuk posgoro ini. Jadi, dilihat fungsi dan peran posgoro sangat strategis dalam peningkatan ekonomi kerakyatan pada saat itu. Nah, lanjut, semangat itu dengan digagasnya melahirkan sebuah partai, yaitu Partai Golkar, yang diharapkan posgoro sebagai organisasi yang melahirkan Partai Golkar bersama Soeksi dan NKGR itu berharap ya dari sisi segber sendiri, semangat, kegotong royongan itu ada di dalam golongan karya. Jadi, apa yang menjadi cikal bakar kemandirian ekonomi ini sebenarnya sudah menjadi pokok pikiran posgoro itu sendiri. Pas, Tarsi, dan para pendengar. Jadi, hari ini akibat dari polarisasi politik bangsa yang tidak stabil, pasca orde baru ke reformasi, yaitu bukan hanya dialami oleh koskoro saja, hampir semua elemen dan instrumen bangsa ini mengalami perubahan. Contohnya, Jenny Polri. Setelah reformasi, sudah berpisah. Ya, kan? Jenny Polri sudah berpisah. Terus, instrumen lainnya di bangsa ini, ya mungkin tadi reformasi, kan? Saya bicara reformasi ini kan bukan ganti presiden saja, tetapi instrumen yang dianggap perlu untuk bukan dipisahkan, tetapi dibutuhkan pengembangan. Kita ambil pemikiran-pemikiran yang konstruktif saja. Jadi, jangan kita bilang, wah, gara-gara reformasi, TNI Polri pecah. Karena reformasi, kementerian penerangan dihilangkan. Karena reformasi, inilah, itulah, pers dibebas seperti, nggak ada batasannya seperti apa. Jadi, kita harus berpikir secara konstruktif. bahwa setiap zaman itu, paradigma politik setiap masanya itu, pasti terdiri berubah. Jadi, ketika kita memahami konsep atau keradaban, ya ilmu-ilmu yang orang paham soal keradaban, pasti mereka tahu. Iya, kan? Nah, ini kok, dari sekarang, contoh, kalau terkecil saja, orang masih dari sisi ekonomi, duit zaman dulu masih satu rupiah, dua rupiah, lima rupiah, sekarang udah 100 ribu, 50 ribu. Itu kan apa? Itu terjadinya apa? Terjadinya inflasi. Kenaikan harga. Akhirnya mata uang juga harus naik. Nah, itu mengikuti. Jadi, sama. Ya, samalah. Mungkin Mas Tarsi dulunya rambutnya gondrong, ya kan? Saya juga dulu rambutnya juga panjang, gondrong. Tapi lama-lama udah mulai. Jadi, siklus. Itu merupakan siklus. Dan kembali lagi, kenapa saya harus gambarkan hal ini? Menjadikan informasi ini agar mudah ditangkap oleh para pendengar. Yang seder saya menyederhanakan, analogi-analogi, bahwa Kos Goromo di bilang masih bagian dari Golkar atau enggak, menurut saya hal itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting di sini adalah bagaimana eksistensi kesatuan organisasi serba guna gotong royong. Kenapa saya bilang eksistensi? Karena pemimpin revolusi negara ini mempercayai dibentuknya Kos Goromo. Coba instrumen apa yang saat itu Bung Karno harus lahirkan. Ngobrol sama Mas Isman. Soal gimana ini kita menciptakan organ-organ, instrumen-instrumen untuk ekonomi rakyat ini seperti apa. Atau dengan Bung Hatta diskusinya. Kenapa enggak jenis? Apa kek? Enggak ada. Tapi hari ini, saat itu kan disebut Kos Goromo itu kan bukan berarti barang hal yang tidak dikonsepkan sejak awal. Itu merupakan gagasan para pendiri bangsa ini bahwa organisasi ini akan membantu perekonomian rakyat. Karena kan banyak organisasi ini. Jadi kita melihat suatu konsep Kos Goromo ini lahir. Bukan berdasarkan sikal bakal ini akan jadi badan baru yang nanti membantu pemerintah. Bukan. Tapi dia juga bagian dari gagasan. Gagasan negara. Kalau kita bicara pemimpin negara, itu juga sudah mewakili negara ini. Pemimpin negara udah ngomong ya, berarti sama dengan negara yang berbicara. Iya kan? Terkait fenomena perubahan itu kan tadi kita kembali. Ini siklus. Ini paradigma. dan hari ini mereka ada yang masih mengatakan bahwa Kos Goromo adalah Golkar, Golkar adalah Kos Goromo. Ya gimana? Ya saya Alhamdulillah Alhamdulillah karena saya bersyukur tahun 2021 saya udah keluar dari Golkar. Mas Tarsi. Jadi keluar juga yang mungkin mencapai sesuatu yang baik. Ya dan Alhamdulillah saya jadi ketua umum. kos Goromo. Jadi kata orang Golkar wah itu gimana Pak Hajri udah berarti gini Mas Ketum intinya gini ya kita sepakat lah bahwasannya Kos Goromo itu menyadari bahwa sumber kekuatan nasional dan sumber kekuatan Kos Goromo itu ya terletak di rakyat gitu kan dan khususnya pada ya sekarang kalau kita lihat kaum Tani lah kita punya projek apa itu pangan kedaulatan pangan dan lain-lain tapi ya banyak mangkrak nah tapi ya kemudian kan hal ini diikuti oleh sebenarnya kaum buruh dan lain-lain cuman kadang kita mengabaikan itu gitu enggak kira-kira benar enggak pendapat saya jadi itu yang tepat sekali mas Tarso ibarat ya kita ini uang cilik hari ini isunya uang cilik hari ini ngomongnya gotong royong gotong royong gak pernah ngomong ekonomi makro yang digomong ekonomi mikro dia termasuk pedagang UMK kebagian dari gotong royong bagian dari Kos Goromo iya kan petani nelayan iya kan pedagang-pedagang kecil itu yang sebenarnya adalah orang-orang kita semua nah itu jadi enggak bisa paradigma ini kayak Golkar ya mohon maaf saya bisa sampaikan Golkar sebuah parsai golongan karya iya kan nanti kan ini golongan-golongan orang yang punya karya-karya besar terhadap bangsa ini hari ini jadi paradigma perubahan politik politik bangsa negara ini melihat pada bukan partai lagi yang menjadi jualan utama tapi figur figur lagi ditambahkan lagi dengan pemodal iya kan mana partai kalau enggak punya modal mana ada partai iya kan sikap sikap politiknya apa kalau dia sebagai instrumen di bidang politik sikap politik dia adalah harus memberikan masukan yang sifatnya strategis kepada pemerintah kita bicara politik aspek ekonomi sosial budaya enggak bisa aman kalau politik negara ini enggak tuntas cuma sekarang bukan dituntasin tapi ditindakan digeser begini oke jadi gini kita kita balikkan lah ke hitoh kita ya kosgoro ini kan organisasi yang ya 2004 pendiri kosgoro sudah menyatakan dengan tekat gulat tidak berafiliasi pada partai politik dan tidak menganut ideologi selain Pancasila dengan dasar UUD 1945 undang-undang dasar 1945 nah ini kan ya senada ya kalau umpama saya lihat beberapa pimpin beberapa pidato ya dari yang disampaikan ketua memimpinan pusat kolektif kosgoro karena mau enggak mau kita generasi muda kosgoro kan harus ke situ ya Bapak Aryono Isman pada penutupan musyawarah 6 nih kalau enggak salah 2016 kosgoro sampai saat ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun nah Mas Kentum sampai detik ini nih kita di asosia kisikan samalah kayak tadi Anderbo satu kata mas dari Mas Kentum GMK ini dimana sih gitu Mas Kentum ya jadi generasi muda hari ini semua kalimat yang dilontarkan isunya generasi muda generasi muda dan generasi muda kita sudah unggul dari satu poin isu kalimat dua kalimat yang hari ini sangat populer yaitu kalimat generasi muda dan organisasi kita bernama generasi muda kosgoro artinya kita enggak ngobrol masalah politik tetapi politik di kita adalah politik bebas aktif silahkan teman-teman mau di warna hitam putih hijau biru di langit yang kuning bukan langit yang biru ya langit yang kuning jadi kolkar sudah selesai kita sudah enggak ada urusan dengan kolkar lagi ya jadi saya sampaikan kepada seluruh para pendengar follower secangkruan bahwa kosgoro dan dalam hal ini generasi muda kosgoro kita sudah enggak berafiliasi atau bekerjasama dengan partai kolkar jadi hari ini kita tetap berpedomaan pada pedomaan perjuangan dan kita berdasarkan tridharma kosgoro yaitu kemerdian kerafiatan dan solidaritas jadi jelas bahwa kita hanya berafiliasi dengan pemerintah dan rakyat kita sebagai fasilitator antara pemerintah dengan rakyat antara rakyat dengan kita jadi seperti itu nah oke mas ketum sepakat dengan itu kita tidak berafiliasi kita tidak sebagai underbought tapi kita tetap berpedomaan atau kita tetap mengacu pada keinginan rakyat nah mas ketum pada saat pelantikan kepengurusan DPP dulu mas ketum ya nah kan mas ketum menekankan pemuda memiliki andil penting dalam pembangunan kemudian peningkatkan sejahteraan ekonomi SDM serta mempersatukan anak bangsa dalam ingai NKRI NKRI bisa dijelaskan mas karena gak sedikit dari kita nih yang apa ya kalau istilah milenial ini gagal paham ya 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 baik jadi apa yang menjadi visi saya mas tapi bagaimana membangun karakter generasi muda khususnya di Kosgoro generasi muda bangsa kita pemerintah gak bisa berjalan sendirian pemerintah gak bisa diajak susah sendirian pemerintah gak bisa ditinggalkan sendirian tapi bagaimana kita menjadikan pemerintah bersama Kosgoro membangun visi yang sama ya kita boleh punya tapi punya program dengan pemerintah kita sebagai organisasi kepemudahan harapan kita bukan ketergantungan tetapi tugas dan tanggung jawab kita membantu pemerintah maksud saya tadi ini yang harus kita tanamkan ke seluruh pengurus ini bukan tugas kita di KMK aja bukan kayak Mas Tarsi Mas Tarsi itu siapa oh itu orang dengan orang di Bela Negara orang tahu orang di Kemenhan oh Mas Tarsi oh karena backgroundnya jelas untuk kepentingan siapa Bela Negara yang Mas Tarsi pelajari Bela Negara untuk bangsa dan negara ya kan sekarang kita di Kosgoro generasi muda kita backgroundnya apa generasi muda Kosgoro berarti kita berkarakter pengabdian kerajaan solidaritas solidaritas tridharma pengabdian mengabdi pada bangsa pada negara pengabdian ya kan serakyatan mengabdi kepada rakyat ya kan terlebih khusus solidaritas menjalin hubungan pemerintah rakyat kita sebagai fasilitator nih pemerintah ini niatnya gini loh jangan masyarakat berpikir negatif nih pemerintah rakyat maunya gini loh jangan pemerintah anggap rakyat gak paham ini jadi sederhana aja tapi hari ini konsep-konsep apa yang sudah kita lakukan ya Alhamdulillah di kepengurusan saya ini saya gak mau kita pusing masalah rumah tangga kita harus berpikir keluar ya kan ngapain kita pusing dalam rumah tangga gak bisa ini gak bisa apa-apa gimana kita mau keluar ya kan tapi kalau yang di rumah tangga udah beres ya harus keluar dong pikirannya gak bisa pikirannya dari luar kembali lagi ke dalam jadi seharus kita keluar gimana caranya iya kan sini mas oke ketua-ketua bidang nih kita ngobrol ya ngobrol cerdas ya kita mau buat kegiatan apa program apa sebagai penerima manfaat siapa apakah kita buat pelatihan kepada generasi muda di bidang ekonomi kita udah kerjasama dengan diantaranya Jack Lord sebagai vendor UMKM yang hari ini lagi sedang naik-naiknya di beberapa kota di Indonesia dan salah satu direktur utamanya adalah Wakil Ketua Umum ini si Munakuskor kenapa saya merangkul orang-orang ekonomi disini jadi kita bicara pasar ekonomi kerakyatan gak usah kita bicara ekonomi yang ya kejauhan lah jangan berat pikulnya besar sih ya kan kalau di ekonomi bangsa hari ini banyak spekulasi-spekulasi yang kita gak tahu kejelasannya jadi harapan saya adalah di lima tahun kepengurusan saya dan kurang lebih tujuh hari lagi UMK akan berulang tahun ke empat puluh lima tahun bukan umur yang mau istilahnya muda mau ke arah tua ya atau apa ya istilahnya udah matang lah dari uasa jadi kalau saya ayo kita buat sejarah sejarah untuk generasi kita karena peradaban akan terus berjalan peradaban gak pernah berhenti peradaban akan terus berjalan dan ya kita akan buat sesuatu yang baik kita bisa bekerja sama dengan pemerintah di semua sektor apalagi terkhusus di periode saya satu bidang bela negara ya kan itu saya sangat tadi apa yang menjadi gagasan Bung Karno untuk lahirnya sebok seluruh bersama Mas Isman inilah jadi apa yang menjadi semangat saya ketika bela negara itu harus menjadi satu ketua bidang jadi satu bidang kabit saya bangga ya mungkin saya belum ada di dalam bela negara tapi saya sudah merasa bangga bisa membentuk satu bidang dan itu itu juga bagian dari prioritas program saya jadi saya harapkan pemirsa followers dan peroran kita jangan dipatasi dengan ini berat atau ringan tetapi bagaimana kita punya kemauan niat oh saya mau ngobrol sama Mas Tarsi Mas Tarsi mau ngobrol sama Mas Tarsi terjadinya apa komunikasi terjadinya sharing informasi terjadinya oh pokok pikiran Mas Tarsi ternyata seperti ini mungkin saya belum banyak ngobrol pernah sudah sering diskusinya sama Mas Tarsi hampir berjam-jam tapi kan beda hari ini kita ngobrol didengar oleh seluruh hal lain masyarakat di Indonesia dan pengurus kos-gurus seluruh Indonesia kan jadi semangat Mas Tarsi sebagai kader GMK melalui bela negara melalui memberikan informasi edukasi yang baik untuk kita semua ini bagian dari pengertian terhadap masyarakat jadi sesuatu itu tidak harus oh ngantar semen ke masjid ngantar seng ke gereja itu pengabdian bukan menyampaikan informasi yang benar memberikan men-share komunikasi informasi yang baik tentang visi kita platform pemikiran kita bersama saya yakin oh pikiran itu umum seperti oke kita udah punya instrumen kita udah punya komunitas yang namanya generasi kita udah punya legalitas ya kan di-sk oleh men-sk men-kom hal pelantikan kita dihadiri ke men-pora ya kan dalam hal ini men-pora kita harus bangga KNPI aja gak dihadiri men-pora karena ada 4 atau 5 KNPI jangankan men-pora lurah aja gak hadir itu kan jadi seperti itu kita harus bangga jadi prinsip saya gini mas Tarsing sering saya kasih tau kesama anak-anak jadilah petadi ya kita menanam bibit sepaya ya di kebun kita di ladang kita di lahan kita disirami dipupuk dijaga dipakai perlindungan biar gak ada hewan atau keringjak manusia harus jaga rawat siram pagi siram sore ya kan pupuk pagi pupuk sore sampai timbulah batang bertambah besar bertambah daun bertambah besar ya dari tumbuhan bisa dibilang bibit dibilang bibit jadilah pohon jadilah pohon jadilah apa kepaya iya kan itulah kos goro dari mas Isman membentuk kos goro ya sampai lahirlah organisasi-organisasi di bawah kos goro seperti generasi muda kos goro ada hima juga ada hima ya hima ada jema ada bambu khas ada wanita kos goro dan lain itu yang mana karena ini udah besar nih organisasi tambah di kero desa yang lagi jadi 4 sayap lagi satsena brigadier motor nah keren itu kamen piral kamen piral ini kamar industri pertambangan dan mineral bayangkan itu itu kamen piral itu fokus untuk mengawal industri pertambangan atau gimana semua industri itu banyak ya kan tapi skala makro gitu jadi yang makro makro juga kita tampung ini di kamen piral kamar industri pertambangan mineral artinya industri itu apa aja ya kan ada teman-teman kita di Jawa Tengah buat sebuah alat berat ada yang lain-lain gitu lah jadi ini juga akan nanti jalan brigadier motor aja udah alhamdulillah udah sebulan kurang lebih sebulan jalan udah beranggota kan kurang lebih seratus anggota nah itu terus koperasi saya hidupkan lagi yang mana ketua koperasi saya tunjuk Mas Rudy Lasut waketum GMK yang juga direkter utama Jack Lott nah biar bisa ada kolaborasi disini ketiga kamen piral keempat saksena jadi berpikir kita sebagai generasi muda harus berpikir positif berpikir konstruktif inovatif dan bergerak iya kan jangan kita kembali ke urusan makan lagi udah selesai jangan lagi kita ribut di kamar tempat tidur sekarang gimana pegang jangkul ke ladang jangkul kita jangkul jangkul si jangkul Terima kasih.